Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ya adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosek Medari dan di Stasi Santo Tomase, ya kan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkatalem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun, berbuat baik. Malah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, hari biasa pekan keempat pascah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah kami bersyukur kepadamu atas Nabi yang paling agung, Yesus Sabdamu yang hidup, yang telah berbicara kepada kami. Semoga rohnya mendorong kami untuk mempersembahkan diri kepadamu demi keselamatan dan kesejahteraan sesama, agar dengan demikian dapat menemukan hidup, sebab dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak kepada kami. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam amanat perpisahannya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa dirinya dan Bapak itu bersatu atau Bapak di dalam Kristus dan Yesus Kristus di dalam Bapak. Sehingga barang siapa yang melihat Yesus juga melihat Bapak. Demikian juga dengan melihat Yesus, akhirnya bisa melihat Bapak dan percaya kepada Yesus juga percaya kepada Bapak. Kalau misalnya masih sanksi dengan hal itu, Tuhan Yesus menegaskan kembali. Paling tidak percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan Bapak yang hadir di dalam hidup dan perjuangan karya Tuhan Yesus. Maka ketika percayakan pekerjaan-pekerjaan itu, akhirnya juga percaya kepada Tuhan Yesus yang di dalamnya Bapak berkarya dan juga di dalam Bapak Tuhan Yesus berkarya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang percaya sehingga Sabda Tuhan Yesus yang juga sampai sekarang ini terjadi bahwa sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan itu sudah terbukti bahwa siapapun yang percaya padanya tentu akan melaksanakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, yakni demi keselamatan umat manusia dan demi kesejahteraan dunia. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita pulih untuk tetap selalu percaya kepada Kristus dengan terus percaya kepada pekerjaannya dan terlibat melaksanakan Sabda-Sabda dan karya-karyanya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita, semua ini berita perjuangan kita untuk percaya kepada Kristus di dalam dia Bapak berkaya dan Yesus di dalam Bapak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan keselamatan untuk umat manusia senantiasa dibimbing, diwindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!